Intro Maraknya aksi penyebaran paham radikalisme yang ada di masyarakat membuat Polri semakin gencar dalam menggalakan program sosialisasi mengenai paham radikalisme. Untuk mencegah paham-paham tersebut agar tidak semakin meluas, maka Polres Tanjung Pinang melaksanakan program pencegahan dengan melibatkan para babin kamtipmas dengan cara giat subuh keliling, jumat keliling, dan minggu keliling. AKBP Ucok Lasdin selaku Kapolres Tanjung Pinang mengatakan perkembangan paham radikalisme banyak terjadi di sekolah-sekolah. Oleh karena itu dirinya juga mengambil peran menjadi menara sumber kegiatan bela negara juga mengisi pembekalan kepemimpinan di HMI dan PMI. Yang harus diantisipasi untuk kelompok perkembangan kelompok radikal ini salah satunya adalah di sekolah-sekolah. Kami melaksanakan beberapa peran sebagai Kapolres juga menjadi narasumber kegiatan bela negara kemudian mengisi pembekalan kepemimpinan di HMI, kemudian di PMI dan di kampus seperti di Seti Sipol, Seti Umrah, di Seti Sipol, kemudian di Raja Haji Fisabilillah, Raja Haji Haji, di Umrah ya, di Umrah, kampus Umrah. Dan kita mengisi beberapa materi tentang kepemimpinan dan bela negara. Itu salah satu untuk aspek pencegahan. Menurut pantauan tim Liputan Triberata TV, pihak kepolisian Tanjung Pinang secara terpisah juga mendatangi pondok pesantren Darul Muklasin untuk bertemu dengan pimpinan pondok pesantren Ustadz Muhammad Muslim menanyakan perihal diberikannya materi kontra radikal dan anti-hoaks dalam giat kunjungan ke pondok pesantren tersebut. Sering ada kunjungan bagaimana supaya santri ini jangan sampai ikut pemahaman radikal. Sering ada kunjungan dari polisi. Kalau kita lihat setelah kedatangan daripada polisi ini, santri ini paham bahwa di Indonesia ini ada juga yang mungkin mengikuti pemahaman radikal. Jadi santri ini saya ajak, saya sebagai pemimpin pondok pesantrenya gitu kan supaya tidak mengikuti mereka pemahaman radikal. Kalau perasaan dari kami dengan adanya datangnya dari polisi ini malah kami merasa aman. Merasa aman, merasa terlindungi dan merasa diperhatikan bahwa pesantren kami juga butuh diperhatikan dari pihak hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata PEMBICARA 1 Terima kasih.